oke dan sekarang ini gua mau ngejual nintendo 3ds XL generasi pertama old nih 3ds gua jual ya karena lagi Corona gini gua butuh duit dan sudah nggak jarang gua pakai juga dan ini agak kotor dikit secara kondisi fisik masih oke cuman ya lecet-lecet dikit aja dan ini bisa 3D nih ada ada switch 3d nya seperti itu dan ya ada kasetnya juga disini gua jual berserta dengan kasetnya ada Pokemon Sapphire oke gua masukin lagi dan ini ada kameranya juga kedua lalu gua jual beserta dengan charger-nya nggak tahu itu kawai atau asli dan ini dia sisa tiga cartridge gamenya lagi ada Monster Hunter Ultimate 4 lalu ada Pokemon Moon dan ada Pokemon ye yang ini gua belum mainin sih Pokemon ye nya sama ini Monster Hunter juga belum gua mainin nggak bisa gue maininnya nggak ngerti gitu yang udah tamat cuman ini doang Pokemon Moon oke dan ini akan gua jual di Shopee seperti itu oke dan kita nyalain dulu untuk terakhir kalinya last experience anjay experience kena di sini ada switch volumenya nah ini tampilannya oke ini udah gua CFW udah diinstal beberapa game nah ini FBI nya buat nginstal game-game game bajaknya ya Nah itu dia nanti tinggal ke SD card nih pencet A terus masuk ke folder game nah ini ada gamenya ini game apaan ya ya Allah Oke itu dia yang pencet start what exit Hai dan ini ada gamenya Super Mario 3D Land kalau ada Mario Kart 7 kemudian ada Super Mario Mario Bros 2 Gold Edition New Super Mario ada Animal Crossing terus ada Pokemon Ultra Moon ini versi ultranya nah ini Luigi Mansion nggak pernah gue mainin fantasy life juga sama nggak pernah gue mainin nah ini kesukaan gua Fire Emblem Awakening ini udah hampir tamat cuman gua males nelusinnya susah Zelda juga sama udah gua jauh udah gua jauh males nelusinnya dan terakhir yang gua lagi mainin story of season enggak tamat juga baru berapa hari doang gue mainin enggak seru enggak seru Oke dan ini bisa nyari kameranya Hai ini tombol R nya nih gua jual agak minus cuman sekarang lagi lancar nih beberapa hari terakhir lancar tuh agak-agak udah lumayan lancar pertama kali belima dulu ngadot banget ini dia buat naktifin kamera tinggal pencet era sama elnya ini ada dua kamera karena dia bisa 3d fiturnya dan dia bisa foto Nah itu ada kertas ya kan ada kertas disitu dan kita foto disini tinggal pencet A ya walaupun hasilnya buruk sih ya nama juga VGA aku enggak salah deh kekuit nah ini juga ada kamera depannya juga bisa buat selfie tuh kee lagi ya dah ini udahan ini aja tampilan terakhir kenang-kenangan untuk Nintendo 3ds Hai pertama gua konsol pertama gua konsol game pertama yang gua beli ya kita matiin aja kee dan ini adalah saat-saat terakhirnya nah ini tombolnya kondisi terakhirnya ini tombol L sama R nya ada gantungannya juga masih oke ini sebenernya gua sayang banget cuman udah bosen main ini juga lagi suka main game HP sekarang ya paling nanti kalau gua lagi sup kalau gua kangen ya gua beli lagi dan ini gua nge-nya pin box nya ini ngebikin sendiri asal aja yang penting bisa save dan ini bisa ditutup keren hahaha gua bikin gini aja setar bisa dimasukin Hai jadinya seperti ini seh nerapi jadinya Oke seperti itu ntar di lakban lakban lagi di besin aja dikit Hai yang pentingnya bentuk kubus dan ini dari dus air mineral fit haha ngebut merek bodo amat itu dia air menurut air minum mineral kee dan ini gua udah beli Oh enggak yang ini babawab sisa dari kemarin tuh gua beli paketan ini udah gua pencet-pencetin tuh baru dikit untungnya dan gua beli lagi babawab buat tambahannya biar bungkus-bungkus lah biar bungkus able Hai Oke dan sekarang persiapannya kita mau bungkus Hai nih kita bungkus dulu pakai yang lama dulu nih buat ngebungkus si konsolnya 3ds nya kita bungkus dulu di sini hai 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 Oke sudah gua bungkus dan gua ambil Hai lakbannya dulu ini dia kita pakai lakban putih ini susah banget nyarinya Aduh kenapa susah banget sih nyari ujung dari lakban tuh nah ini ketemu Oke biasanya nih kalau udah kena pasti bakar robek nih nggak utuh hai 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 coba Hai toh kan robek Hai robek ini Hai toh kan ya udah ketahuan ini robek Hai jadi harus ditumbalin dulu dikit hai 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 uh Oke, dan sekarang kita akan tempel ini Plakmennya Untuk perlindungan pertama Kita bungkus si konsolnya dulu Nanti baru terakhir Selanjutnya Kabel charger sama cartridge Ini tadi sambungannya Disini Sip, tidak bodoh lah Lalu ini ada gantungannya Kita selipin dulu Biar ngeganggu Mana sih, ini dia Itu ya ada masuk Sip Kemudian Kita gunting dulu Nah ini dia bawa-bawa wapnya Yang baru gue beli Kita gunting Oke, dan sekarang kita akan gulung Dago gunting Sebelumnya kita tempelin dulu Ini out of frame ini Nggak kelihatan di layar Jadi gue lagi nempelin Chargeran Sama cut rate-nya Game-nya Di atas 3ds-nya Biar nggak goyang-goyang Nggak pindah-pindahan gitu nanti Pas masuk ke boxnya Nih Dan nanti akan kita Lakban Oke, kita tempel disitu aja Set, sebelum digulung Kita lakban dulu Ilang lagi Sambungannya Nah ini dia Untung masih ada Masih terlihat Cuman robek Cuman robek lagi Hah Oke, sudah Dan sekarang kita tempel sini Kita libet Biar nggak gerak Nice Maaf nih Masih kaku-kaku Karena baru pertama kali Ngebungkus-bungkus Oke Terus dibungkus Sip Udah nggak bakal gerak lagi nih Udah dilakban juga Oke Kita singkirin dulu Sip Kemudian kita bungkus Lagi dengan bababab lagi Gimana ya bungkusnya Yang enaknya kayak gini deh Nah ini saya masih noob Ngebungkusnya Harusnya itu di Lakban dulu Terus dibungkus Terus dibungkus Tuh Noob sekali Ribet banget ya Kayaknya Gue ngebungkusnya Bodoh banget Kita gitu Nggak dibungkus semua lagi Nanggung banget Cuman ini juga Keputusannya tepat sih kan Ntar pas dimasukin ke boxnya Itu ngepas Pas banget Nah ini masih ada sisanya Alhamdulillah Nggak hilang Jadi bisa langsung dipakai Oke Kita rapetin dulu Bababababnya Masin noob sekali ini saya Dalam hal bungkus Membungkus Anjay Bungkus Membungkus Buat nggak Terkelebihan Sampingnya Oke kita Reketin lagi Ini pinggir-pinggirnya Nah Gitu Nih bro Jangan berantakan Biar lebih Ciamik lah Oke Lipit gitu aja Set Terus langsung Lilit ke atas Oke Nah seperti itu Noob sekali masih Wajar lah Oke Sudah kelar Dan sekarang Tinggal masukin ke boxnya Dan ini ngepas Ngepas banget Dan ini harus dipenet-penet dikit Oke Ini keselip Ada potongan dusnya Ngerapih Oke Masukin Dan Pas Pas sekali Ya nggak bisa dimasukin ini Tadi kan mau dimasukin Cuman nggak bisa Dan itu bubble-bubbnya Tadi ada yang pecah Jadi sekarang ini kita beginiin aja Tutupnya Tinggal dilakban Dan semua sisi-sisinya Bakal kita lakban Biar rapi Dan ini udah nggak goyang-goyang lagi Nggak bakal kedengeran Karena ini di voiceover Suaranya kecil banget Oke Saatnya kita lakban Di percepatan Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan ini adalah tampilan terakhirnya setelah dibungkus lagi dengan bubble wrap di bagian belakang, eh di bagian luar. Seperti ini hasilnya, done, done, kelar deh.